Peristiwa duka menyelimuti pertandingan sepak bola antara Arema Malang melawan Persebaya Surabaya. Seperti diketahui, pada Sabtu 1 Oktober 2022 malam, laka yang berlangsung di Stadion Kanjuruhan Malang itu diliputi kericuhan. Kerusahan itu dipicu karena kekalahan Arema FC dari Persebaya Surabaya yang berakhir dengan skor 2-3. Akibat kericuhan di dalam stadion, lebih dari 100 orang dinyatakan meninggal dunia, sementara lebih dari 180 orang lainnya mengalami luka-luka. Para supporter yang kesal dengan hasil pertandingan tersebut pun berhampuran masuk ke lapangan. Karena makin tak terkondisikan, petugas polisi pun menembakkan gas air mata untuk membubarkan masa yang ricuh itu. Nas, insiden tersebut justru menelan ratusan korban jiwa dan luka-luka. Pertandingan sepak bola yang seharusnya menjadi sarana hiburan itu berubah mencekam akibat insiden ini. Ketika peristiwa nasi itu terjadi, tim ambulans gratis Malang Straddle beserta ambulans Malang Raya bergerak cepat dengan membantu untuk mengevakuasi korban. Aktor Toko Wisnu yang mengelola bisnis Malang Straddle ini langtas segera meminta ambulans untuk membantu evakuasi para korban di Stadion Kanjuruhan. Ambulans yang digirimkan pihak Malang Straddle tersebut tiba di lokasi saat situasi di Stadion masih belum kondusif. Dikatakan Toko Wisnu, menurut keterangan dari sopil ambulansnya, saat ia tiba di Stadion banyak mobil kepolisian yang sudah terbakar. Para penonton yang menyaksikan pertandingan tersebut pun berhamburan keluar Stadion karena panik hingga banyak yang pingsan dan mengalami luka. Tim bantuan yang digirimkan Toko Wisnu itu segera bergerak dan berusaha membantu para korban yang mengalami luka-luka maupun meninggal dunia. Ambulans tersebut lantas melarikan para korban insiden Kanjuruhan ke sejumlah rumah sakit terdekat. Lebih lanjut, suami Shiran Sungkar yang juga pemilik Malang Straddle ini ikut berbela Sungkawa atas banyaknya korban meninggal dalam insiden Kanjuruhan. Ia juga berharap agar insiden serupa tak akan terulang lagi di masa mendatang. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!